Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa Kembali lagi bersama kami dalam program LAPAS Laporan Perkara Sepekan Edisi 31 Oktober 2018 Bersama saya Nanda Ridelby Berikut cuplikan berita utama yang akan kami sajikan pada sore hari ini Okno PNS pada hari ini Senin pengalan Tengah pengalan menjadi pengaputan Penangkatan beberapa orang yang diberikan Perangkatan bahwa vaksinasi Sudah banyak yang dilayani Nah ini menjadi keprihatin kita semua Melalui kesempatan rilis ini saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Kita percaya masalah hukum yang kita serangkan kepada pihak polisian Saya sudah membuat tahu Pakal pelaku yang mengurusak atau keinginan pemuda karya KRI LAPU 861 milik TNI Angkatan Laut Berhasil menangkap kapal motor berkat saudara jaya Yang hendak menyelundupkan ribuan handphone berbagai merek dari Singapura Menuju Batam melalui jaru laut Selain handphone 10 orang ABK kapal yang mengangkut ribuan handphone dari Singapura Juga turun diamankan oleh petugas Penyelundupan telepon genggam berbagai merek ini terungkap pada saat personil KRI LAPU Sedang melakukan patroli rutin di perbatasan antara perairan Batam dan Singapura Hal tersebut disampaikan oleh Panglima Kuarmada I Laksamana Muda TNI Yudomargono Pada saat memberikan keterangan vers kepada awak media di lanal Batam beberapa waktu yang lalu Menurut Laksamana Muda TNI Yudomargono Penangkapan KM berkat saudara jaya terjadi pada selasa 16 Oktober 2018 lalu Saat KRI LAPU 861 melaksanakan patroli di perairan selat Singapura Di belakang kita adalah kapal KM berkat saudara jaya Yang tertangkap KRI LAPU pada hari selasa kemarin Tanggal 18 Oktober jam sekurang lebih jam 22.00 Setelah dilaksanakan pemeriksaan ternyata kapal tersebut memuat berbagai HP HP berbagai merek yang kurang lebih jumlahnya 609 poli Yang kurang lebih jumlahnya perairan biji karena ini belum kita hitung sama-sama kurang lebih 20.000 biji Setelah kita cek ternyata kapal tersebut berasal dari perangkat dari Jurong, Singapura Tujuan ke Batam Yudom menambahkan ribuan handphone ini dikemas dalam bungkusan karton sebanyak 609 poli Dan apabila diuangkan mencapai 20 miliar rupiah Hingga saat ini pihak Nakoda dan ABK kapal belum mau mengakui siapa pemilik barang selunepan tersebut Dari Batam ke Pulauan Riau, Pascal Rienghepat melaporkan Pada tanggal 20 Oktober 2018, sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Barat Tim 1QR-44K Melap Combat Boot melaksanakan pemeriksaan terhadap kapal Singapura berbendara Mongolia Di wilayah kerja Makolanal, Tanjung Balai Karimun Tepatnya pada perairan utara Pulau Takong Hiu Sebelumnya tim menerima informasi dari posal Takong Hiu Bahwa ada motor vessel jenis supply boat berbendara asing atau Mongolia Yang mencurigakan telah melakukan pelanggaran wilayah berlayar Di perairan yuridiksi Indonesia tanpa dilengkapi dokumen pelayaran Dengan membawa muatan yang berasal dari kegiatan ship to ship bersama kapal tanker Yang melintas di sekitar utara perairan Takong Hiu Karimun Menerima informasi tersebut, tim F1QR-4 Pat Kamla Karimun Combat Boot dengan cepat mengarahkan haluan ke perairan utara Takong Hiu Tim F1QR-4 Pat Kamla Karimun Combat Boot memantau secara visual motor vessel target jenis supply boat Dengan melakukan komunikasi via radio VHF CH-16 Tetapi tidak bisa tersambung Dengan cepat, tim F1QR melakukan pengejaran menuju kapal TO atau target operasi Selesai melaksanakan konfresi pers dengan jurnalis Kemandan Pangkalan Utama AL dan Lantamal IV Laksamana pertama TNI R. Eko Suyadno menjelaskan Bahwa 4 ABK kapal keseluruhannya berwarga negara Indonesia Dimana kapal bergerak dari Singapura melakukan kegiatan hanya sampai Western OPL Namun faktanya kapal telah melakukan ship to ship dengan satu kapal tanker lainnya Kapal bergerak dari Singapura dengan kliren dari Singapura melakukan kegiatan hanya sampai OPL Western OPL Namun faktanya kapal melaksanakan ship to ship Kegiatan ship to ship dengan satu kapal tanker lainnya Menurunkan barang-barang yang tadi kita lihat bersama Itu berada di wilayah perairatan Indonesia Yaitu di utaranya Pulau Iyo Kecil Ini suatu kegiatan yang ilegal Sementara itu saat peninjauan langsung di atas kapal Nakoda kapal pembawa barang-barang ilegal Ahmad mengatakan dirinya hanya membawa barang tersebut Dan tidak mengetahui secara pasti daerah pembatasan OPL Dengan diamankannya kapal MV Jolly Rover dengan pemilik Agen High Hub Watt berkapasitas 97 GT Rencana melaksanakan pelayaran kapal dari Singapura menuju perairan West OPL Atau Outside Port Limits hingga ke perairan utara Takong Hiu Karimun SPB atau Surat Persetujuan Berlayar melanggar Pasal 323 Ayat 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang pelayaran di mana dokumen Manifest Nihil dan telah melanggar Pasal 285 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang pelayaran Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan Terkait warga Tanjung Pinang yang hilang Polres Tanjung Pinang melalui Kepolisian Kawasan Pelabuhan atau KKP Tanjung Pinang, Sri Bintan Pura Terus berupaya mencari keberadaan warga Tanjung Pinang yang menghilang Terkait warga Tanjung Pinang yang menghilang Polres Tanjung Pinang melalui Kepolisian Kawasan Pelabuhan atau KKP Tanjung Pinang, Sri Bintan Pura Terus berupaya mencari keberadaan warga Tanjung Pinang yang menghilang Segala cara pun telah ditempuh Mulai dari pemasangan brosur-brosur di titik vital Yakni di Pelabuhan Sri Bintan Pura, dari Pelabuhan Domestik maupun Nasional Kepolisian Kawasan Pelabuhan KKP Tanjung Pinang, Sri Bintan Pura Terus berupaya Serta mencari keberadaan 4 warga Tanjung Pinang yang menghilang Kompol Darmawan, Kapolsek Kepolisian Kawasan Pelabuhan KKP Tanjung Pinang, Sri Bintan Pura Menuturkan keempat orang tersebut sudah dilaporkan ke Polres Tanjung Pinang Kompolsek KKP selama kurung waktu 2 bulan ini Dan menerima laporan orang hilang sebagai 4 orang Yang mana yang pertama itu adalah Yang dilaporkan ada ibu para nikah Kemudian yang hilang itu adalah Maisa Roh Pelahiran Ganyu Pinang, 15 tahun Perempuan, pelajar Di alamat jalan Ahmadiyani, nomor 56, Sejang Dan sampai saat ini Kompol Darmawan Dan menambahkan Polsek Kepolisian Kawasan Pelabuhan KKP Tanjung Pinang, Sri Bintan Pura Mendapatkan instruksi dari Polres Tanjung Pinang Untuk menempelkan gambar atau foto orang hilang tersebut Dari Tanjung Pinang, Kapolahan Riau, Muhammad Holul melaporkan Pemirsa tetap bersama kami karena kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini случае sahaja dia dah tentu menyerahkan diri kepada Andam Tante Polresi Sahagat di atas, kalau semua di atas Jadid ід